Bagaimana teman-teman pada video kali ini kita akan bahas aplikasi pinjaman online lagi teman-teman Jadi aplikasi pinjaman online ini memiliki limit tertinggi yaitu sekitar 5 juta rupiah Kita bisa lihat sendiri disini dengan tenor yang lumayan panjang ya Yaitu sekitar 180 hari atau 6 bulan tentunya teman-teman Dan bunga minimalnya kita lihat disini 0,0005 persen per hari Ini bunganya ini kecil sekali sangat-sangat kecil ya Jika 0 nya 3 di belakang koma Dan yang untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini itu membutuhkan sertifikasi identitas ya Ini seperti KTP Kemudian informasi dasar yaitu informasi seperti jenis pekerjaan, gaji, alamat, dan lain-lain Terus kontak ya Jadi kontak disini yaitu kontak darurat dan tentunya ini aplikasi pinjaman online ilegal ini Ingin mengakses kontak darurat kita ya dan juga rekening bank untuk pencairannya Dan oh iya buat kalian yang ingin minjam di pinjaman online ilegal seperti ini Ini pastikan kalian menggunakan HP yang tidak ada foto kalian ya Atau foto kalian tentunya dan juga kontak orang-orang penting Karena itu sangat berbahaya karena aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini Itu biasanya meminta untuk mengakses isi dari HP kalian Dan ya apakah aplikasi ini mudah cair? Tentunya aplikasi ini mudah cair ya Bahkan ada yang mengatakan bahwa aplikasi pinjaman online ini Bisa menggunakan data busuk tetap di-ACC oleh mereka Dan untuk sistem pembayaran di aplikasi pinjaman online ini Yaitu dengan sistem sebulan sekali bayar Dan ya Apakah saya merekomendasi pinjaman online ilegal ini? Tentunya tidak ya teman-teman Ini hanya bahan konten saja Karena itu sangat berbahaya tentunya ya Dan buat kalian yang ingin galbay Tentunya aplikasi ilegal ini pastinya akan sebar data kalian Dan itu adalah hal yang harus diantisipasi tentunya Ya Dan Oh iya Jadi nama aplikasi ini adalah aplikasi Jadi nama aplikasinya ini adalah aplikasi pinjaman online cash cepat ya teman-teman Nanti saya berikan logonya Dan untuk mendapatkan aplikasi ini Sepertinya tersedia di playstore ya Dan juga ini saya download di apps market tentunya Dan sudah saya research Bahwa aplikasi ini memang masih bisa cair tentunya Menggunakan data busuk juga Ini banyak yang mengatakan bahwa bisa cair Ya Ini adalah aplikasi tidak berizin Tidak memiliki otoritas izin OJK, AFPI, dan kominfo Jadi ini sangat berbahaya pastinya teman-temannya Dan saya tidak merekomendasi nilai untuk meminjam disini Ini hanya sekedar informasi buat kalian saja Dan untuk pengajuannya hanya 3 menit Katanya teman-temannya Namun Untuk pinjaman online seperti ini biasanya Memberikan limit awal yang rendah ya Biasanya 500 ribuan Kemudian untuk pelunasannya itu Sekitar 750 ribuan ya Jadi ya lumayan besar juga untuk hubungannya teman-temannya Jadi mungkin untuk video kali ini Cukup sampai disini teman-temannya Semoga bermanfaat buat kalian Dan tentunya ingat Saya tidak menyarankan untuk peninjam di pinjaman online Legal Ilegal Masih banyak pinjaman online legal Yang aman selama tidak digalabai Karena semua aplikasi pinjaman online itu Tentunya akan menyebar data pada saat kalian Galbay Tapi itu semua tergantung dari Keberanian kalian saja teman-temannya Nah jadi seperti ini teman-temannya Kita bisa lihat disini meminta ATP Namun disini limitnya 1 juta Jadi ini Informasinya Tidak sampai 1 juta Atau misalnya hanya 500 ribuan untuk Limit pertama yang diberikan oleh mereka Jadi mungkin sekian untuk video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya